Film yang satu ini sebelum perilisannya sempat digadang-gadang akan menjadi salah satu film superhero terbaik yang pernah dibuat Tapi sayangnya ada beragam tanggapan yang muncul setelah filmnya akhirnya dirilis di bioskop dan ternyata hasilnya film ini gagal di box office Namun meskipun demikian ada banyak hal yang menarik yang bisa kita bahas mengenai detail-detail penting yang bisa kita temukan dalam film The Flash yang baru saja dirilis Langsung saja, makan sagu, minumannya jangan lupa minum es Ini dia konten pembahasan yang kalian tunggu The Flash Universe, here we go again, welcome to Rewatch Film ini merupakan film adaptasi dari buku komik DC yang berjudul sama yaitu The Flash Diproduksi oleh DC Films dan didistribusikan oleh Warner Brothers Pictures Dan bisa jadi ini merupakan film terakhir dari DC Extended Universe Disutradarai oleh Andy Musietti dan dibintangi oleh Ezra Miller sebagai Barry Allen alias The Flash Bersama dengan Shasha Cale sebagai Kara Zorrel alias Supergirl Michael Shannon sebagai General Zod Michael Keaton sebagai Bruce Wayne alias Batman Ben Affleck sebagai Bruce Wayne alias Batman Dan sejumlah penampilan case lainnya yang nanti bakalan ke-review pada saat kita menceritakan tentang film yang satu ini Seperti biasa, buat kalian yang belum pernah menonton film ini Kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian Agar tidak menghilangkan potensi cinema experience yang mungkin bisa kalian dapatkan ketika baru pertama kali menonton film yang satu ini Film ini dimulai di Central City, di mana Barry Allen mampir untuk membeli sandwich sebelum berangkat kerja Sambil menunggu sandwichnya dibuat, dia menerima panggilan telepon dari Alfred Pennyworth Yang diperankan oleh Jeremy Irons Yang memberitahunya tentang misi mendadak yang harus dia hadapi Barry Allen akhirnya dengan bergegas mengenakan kostum The Flash-nya Dan pergi menuju ke kota Gotham untuk menghentikan sebuah rumah sakit yang hampir saja roboh ke dalam lubang tanah Meskipun dia berhasil menyelamatkan semua orang di lantai bawah, sebagian bangunan akhirnya roboh Dan di lantai atas ternyata ada banyak banget bayi beserta dengan seorang perawat dan seekor anjing di ruang bersalin yang akhirnya mulai berjatuhan dari jendela Barry Allen pun dalam keadaan lapar akhirnya bergegas ke atas Ketika energinya sudah mulai habis, karena keadaan lapar tadi, dia pun akhirnya merusak mesin jualan otomatis untuk menyantap camilan Sampai dia akhirnya memiliki cukup energi untuk menyelamatkan semua bayi dan juga perawat dan anjing yang terjatuh dari lantai rumah sakit tersebut Sementara itu di tempat lain, Batman dari Beneflex mengejar sekelompok penjahat yang membawa virus mematikan Setelah mengejar mereka dengan Batcycle, Batman mengalahkan para penjahat tersebut sebelum menghadapi penjahat utamanya dan mendorong kendaraannya terjatuh dari jembatan Namun sayangnya, virus yang dibawa oleh kawanan penjahat tersebut hampir saja terjatuh ke sungai yang bisa mencemari seluruh kota Gotham Beruntung di saat yang tepat, mereka ditarik naik oleh Wonder Woman dengan Last of Truth-nya Dan situasi pun akhirnya mulai aman dan terkendali The Flash kemudian datang agak terlambat dan diberikan ucapan terima kasih sebagai apresiasi dari anggota Justice League lainnya Atas upayanya yang telah ikut membantu menyelamatkan kota Gotham Barry Allen kemudian bergegas kembali untuk mengambil sandwich-nya Lalu kemudian bergegas menuju ke pusat penelitian di mana dia bekerja Sayangnya dia terlambat dan kemudian menemui rekan-rekannya yaitu Patrice Pivot dan juga Albert Desmond Yang telah menunggu mereka, sementara bos mereka akhirnya marah Bos mereka pun akhirnya berbicara dengan pers di mana salah satu reporter adalah Iris West Yang diperankan oleh Kirstie Clements Yang ternyata masih mengenali Barry Allen yang merupakan teman masa kuliahnya Dan mencoba untuk berbicara dengan Barry Allen tentang persidangan banding yang akan dihadapi oleh ayahnya Yaitu Henry yang diperankan oleh Ron Livingston Yang sudah mendekam di penjara selama lebih dari 20 tahun setelah dituduh untuk membunuh istrinya Yaitu Nora Allen yang dalam film ini diperankan oleh Maribel Verdu Barry Allen di sini mencoba untuk mempertahankan dan membela ayahnya yang tidak bersalah Barry kemudian berbicara dengan Henry melalui sambungan telepon Untuk membahas mengenai rekaman CCTV dari toko tempat Henry berada pada saat hari kejadian pembunuhan Nora Allen Untuk membuktikan alibinya di persidangan nanti Wajah Henry tidak terlihat dalam rekaman tersebut Karena dia menunduk untuk mengambil barang belanjaannya Dan inilah yang membuat Barry Allen akhirnya khawatir Bukti tersebut tidak akan bisa diterima Barry kemudian menggunakan kostum The Flashnya yang terbaru Kemudian berlari dengan kecepatan cahaya Sehingga dia tiba di rumah masa kecilnya Dia kemudian mengalami momen flashback menjadi seorang anak pada hari tersebut Dengan Henry dimintai tolong untuk membeli kaleng saus tomat yang dibutuhkan oleh Nora Allen Untuk makan malam Kemudian pada saat dia kembali Henry Allen mendengarkan teriakan Nora Allen Dan segera masuk ke dapur Untuk menemukan Nora Allen Kini sudah bersimbah darah dengan sebilah pisau di dadanya Barry Allen kecil hanya bisa melihat kejadian tersebut Dengan begitu terkejut Sementara Henry memintanya untuk segera mencari pertolongan Barry akhirnya kembali berlari lagi dengan kecepatan cahaya Sehingga tanpa dia sadari Dia mulai bisa melihat semua peristiwa yang terjadi di hari tersebut Sampai bahkan kepada dia Melihat momen kejadian pada saat dia menyelamatkan bayi-bayi di kota Gotham Yang baru saja terjadi Dan akhirnya Dia tahu bahwa dia sebenarnya bisa berlari cukup cepat Untuk kembali setidaknya Di satu titik di masa lalu Yang kemudian Dia menceritakannya kepada Bruce Wayne Benaflack Barry pun akhirnya mengusulkan bahwa dia sebenarnya bisa pergi Jauh ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya Dan bahkan dia juga bisa menyelamatkan orang tuanya Bruce Wayne Namun Bruce Wayne memberitahu Barry Allen Bahwa kadang-kadang mereka memang perlu untuk melewati peristiwa-peristiwa traumatik tersebut Untuk membuat mereka menjadi orang yang seharusnya Seperti pada saat ini Bruce pun akhirnya pergi Sementara Iris West datang untuk menemui Barry Allen Untuk membicarakan tentang kasus Henry Setelah beberapa obrolan yang mereka lewati Barry Allen akhirnya mencapai kesimpulan Bahwa sebenarnya ada cara untuk mengembalikan kematian Nora Allen Rencananya itu ternyata adalah dengan pergi ke masa lalu Dan memindahkan kaleng saus tomat di keranjang belanjaan Nora Allen Sehingga dia tidak pernah melupakan belanjaannya tersebut Dan Henry Allen tidak perlu meninggalkan rumah Dan ternyata berhasil mencegah kematian Nora Allen Namun menciptakan sebuah garis waktu Di mana Barry Allen masih memiliki kedua orang tuanya Tapi pada saat Barry Allen mencapai usia 18 tahun Yang dilihat oleh Barry Allen utama di Cronobol Tiba-tiba muncul sesosok speedsters Yang terlihat jahat dan mendorong Barry keluar dari Cronobol Dan mendaratkannya tepat di depan rumahnya Barry kemudian masuk ke dalam rumah Dan terharu melihat ibunya ternyata masih hidup Sementara Henry tidak di penjara Ketika mereka sedang makan siang bersama Dia terkejut melihat versi dirinya yang lain Yang ternyata masih berusia 18 tahun Dan kita sebut saja dia adalah Yang Barry Kemudian mendekati rumah Barry Allen kemudian dengan bergegas Menghentikan Yang Barry untuk membawanya ke kamarnya Di mana di sana dia menjelaskan tentang kekuatannya Dan masa depan tempat dia berasal Yang Barry kemudian menyebutkan bahwa Tanggal hari itu adalah tanggal 29 September Yang merupakan hari di mana Barry Allen Seharusnya mendapatkan kekuatannya sebagai The Flash Mereka berdua kemudian pergi ke pusat penelitian Agar Yang Barry bisa mendapatkan kecelakaan yang aneh Yang sama seperti yang dialami oleh Barry Dari realitas utama untuk mendapatkan kekuatannya Tepat pada saat Yang Barry mulai panik Barry Allen kemudian berdiri di depannya Tepat pada saat petir menyambar Dan mengenai keduanya Mereka pun akhirnya mulai kabur Pada saat petugas penjaga datang Namun Barry Allen melihat bahwa Dia tidak bisa berlari dengan cepat Yang artinya dia justru kehilangan kekuatannya Sementara Yang Barry Justru berhasil memperoleh kekuatannya Mereka akhirnya kembali ke apartemen Yang Barry Di mana dia sudah mulai bersenang-senang dengan Sembrono Menggunakan kekuatannya sebagai The Flash Sampai Barry Allen pun akhirnya harus membuatnya Menjadi pribadi yang jauh lebih bertanggung jawab Keesokan harinya Tepat pada saat Barry Allen memberikan kostumnya Kepada Yang Barry Mereka pun menemukan orang-orang yang berkerumun Untuk menyaksikan berita tentang Invasi yang dilakukan oleh General Zod Dan pasukan Kryptoniannya yang akhirnya tiba di bumi Untuk mencari seseorang yang diakini oleh Barry Allen Sebagai Superman Mereka pun akhirnya kembali ke apartemen atau rumahnya Yang Barry Dan menemukan bahwa Patty dan Albert lagi berkencan Dan juga menjadi teman sekamarnya Yang Barry Barry Allen pun mencoba untuk mencari Anggota Justice League lainnya Di timeline ini Namun ternyata realitas yang dia dapatkan Victor Stone belum menjadi cyborg Thomas Curie yang diperankan oleh Temura Morrison Tidak pernah menikah dengan Atlanta Dan tidak memiliki anak yang bernama Arthur Curie Dan Wonder Woman ternyata juga tidak ada Semua orang lain mengkonfirmasi bahwa Batman memang pernah ada Jadi inilah yang membuat Barry Allen memutuskan Untuk pergi mencarinya Kedua Barry Allen akhirnya pergi ke Wayne Manor Untuk menemukan Bruce Wayne Namun sayang setibanya di sana Bruce Wayne yang mereka lihat Ternyata Bruce Wayne yang tidak dikenali oleh Barry Allen Yang mana disini terlihat Bruce Wayne-nya jauh lebih tua Jauh lebih berantakan penampilannya Dan juga sudah hidup sendirian Sejak kematian Alfred Pennyworth-nya Bruce Wayne yang mereka temui Ternyata adalah Bruce Wayne yang berbeda Yang diperankan oleh Michael Keaton Disini Bruce Wayne menjelaskan Kalau dia sudah pensiun dari tugasnya sebagai Batman Karena kota Gotham Kini menjadi kota yang paling aman di seluruh dunia Lalu kemudian setelah Barry Allen menjelaskan Tentang dirinya dan masa depan alternatifnya Bruce Wayne pun kemudian membantu Menjelaskan kepada Barry Allen bahwa Dia pada akhirnya sebenarnya sudah membuka timeline lain di multiverse Bruce Wayne juga menolak untuk membantu mereka menemukan Superman Jadi kedua Barry Allen ini Menyelinap masuk ke Batcave Dan kemudian melakukan penelitian di komputer milik Bruce Wayne Dan setelah beberapa waktu lamanya Barry Allen mulai merasa terganggu Dengan ketidakmatangan dan sifat kekanak-kanakan Dirinya yang jauh lebih muda Yaitu yang Barry Sayangnya dia tidak bisa membuat dirinya mengakui Kenapa dia mau kembali ke masa lalu pada awalnya Barry Allen pun kemudian berbicara dengan Bruce Wayne Melalui kamera Dan berhasil meyakinkan Bruce Wayne untuk membantunya Bruce Wayne kemudian akhirnya mengenakan Batsuitnya sekali lagi Dan memberikan kedua Barry Allen tersebut Sebuah file yang menyebutkan bahwa Seorang Kryptonian sebenarnya Ditahan di sebuah fasilitas rahasia di Siberia Mereka bertiga akhirnya menggunakan Batwing Untuk terbang menuju ke Siberia Dan menyusup ke dalam sebuah fasilitas Dimana mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi Ternyata bukan Kal-El Melainkan seorang wanita Kryptonian yang masih muda Dan dia adalah Kara Zor-El Mereka bertiga pun akhirnya berencana Untuk mengeluarkan Kara dari sana Namun Young Barry Akhirnya tertembak di bagian kakinya Oleh para tentara di markas tersebut Pada saat mereka akhirnya ketahuan Batman pun berhasil membantu Untuk mengeluarkan mereka Dengan menggunakan bahan peledak Namun begitu mereka berada di luar Para pasukan militer Akhirnya mengepung Batman Dan kedua Barry Allen ini Dan beruntung Kara Zor-El Berhasil mendapatkan energi dari sinar matahari Dan akhirnya mulai mengejar Para pasukan militer satu persatu Sebelum akhirnya Dia kehilangan kesadarannya sekali lagi Mereka pun akhirnya membawa Kara Zor-El Kembali ke Wayne Manor Dimana dia akhirnya menjelaskan Bahwa dia sebenarnya adalah sepupunya Kal-El Dan dikirim untuk melindunginya Setelah kehancuran Krypton Setelah mengetahui bahwa General Zod ada di bumi Dia pun akhirnya mengenakan kostum Super Goal-nya Dan pergi untuk menjalankan pertarungan Dua Barry Allen mencoba untuk meyakinkannya Agar membantu mereka menyelamatkan dunia Namun Kara tidak percaya kepada manusia Karena mereka sudah mengurungnya Dan melakukan eksperimen kepadanya Lalu ketika dia terbang untuk mencari Zod Kara pun akhirnya melihatnya Bersama dengan Faura Tepat sebelum mereka mengeksekusi Seorang prajurit yang gagal Untuk membawakannya Kara Dan kemudian menyaksikan Kryptonian yang lain Membantai para prajurit tersebut Sebelum bala bantuan tiba Barry Allen kemudian meminta bantuan Bruce Wayne Untuk membantunya menciptakan badai petir Agar bisa mengembalikan kekuatannya Mereka kemudian menyiapkan sebuah mesin Untuk melakukan hal tersebut Namun setelah percobaan petir pertama Yang Barry mencoba untuk membuat Bruce Wayne Menghentikannya Karena Barry Allen justru terlihat terluka parah Meskipun pada akhirnya dia meminta Bruce Wayne Untuk menghidupkannya lagi Sirkuit dalam mesin tersebut Akhirnya malah terbakar Namun Kara Zor-El terbang masuk Dan membawa Barry Allen Setinggi mungkin ke atas awan Untuk mendapatkan petir yang jauh lebih efektif Untuk bisa mengembalikan kekuatannya Dan ternyata Usaha itu pun berhasil Mereka semua akhir bertekad Untuk keluar Dan menghentikan aksi Dari Jenderal Zod You wanna get nuts? Let's get nuts! Tidak lama setelahnya Zod menyiapkan World Engine Mesinnya Untuk melakukan Terraforming Terhadap bumi Agar bisa mengubah Bumi Menjadi Krypton Kedua Barry Allen Dan Kara Zor-El pun akhirnya Bergerak cepat Untuk menghadapi Para Kryptonian tersebut Dimana kedua The Flash ini Mencoba untuk mencari Cara yang efektif Untuk melawan Para-para jurid Yang tidak terkalahkan ini Jenderal Zod Kemudian mengirimkan Anak buahnya Yaitu Namek Untuk memberikan tantangan Yang jauh lebih besar Sementara Batman Melakukan aksinya Bersama dengan Batwing Untuk membantu Mengalahkan para Kryptonian Kara Zor-El menghadapi Zod Yang akhirnya mengungkap Bahwa sebenarnya Zod dan pasukannya Sebenarnya selama ini Sedang mencari Kara Bukan Kal-El Untuk mendapatkan Darah Kara Untuk kodex Yang berguna Untuk membangun Kembali Krypton Setelah Zod Mengkonfirmasi bahwa Kal-El sudah mati Supergirl pun Akhirnya marah Dan murka Kemudian menghadapi Zod Zod dan Faura Mengatasi Kara Sementara Zod Menusukkan benda tajam Ketubuh Kara Dan berhasil Mengekstrak darahnya Batman juga akhirnya Berkorban Dengan menabrakkan Batwing-nya Ke salah satu jet Milik General Zod Tapi tidak berhasil Menghancurkannya Barry Allen dan Young Barry Merasa hancur Setelah kehilangan Teman-temannya Yang Barry pun Akhirnya mengusulkan Untuk mereka Berlari kembali Kedalam waktu Agar bisa mencegah Kematian Supergirl dan Batman Namun sayang sekali Di percobaan pertama Ternyata Kara Zor-El tetap terbunuh Dan Batman Juga tetap tewas Setelah bertarung Melawan Namek Barry Allen pun Kembali berduka Setelah keperdian Bruce Wayne Sebelum mereka Akhirnya berhasil Meledakan Namek Dan menggunakan Sebagian armor besinya Untuk menusuk Faura Yang Barry Kemudian mulai Kembali berlari Kedalam waktu Untuk menghentikan Kematian Supergirl Dan Batman Dimana Barry Allen Akhirnya mengejarnya Mereka lalu terjebak Dalam Speed Force Atau Chronobol Karena setiap Mereka mengulang waktu Mereka selalu menghasilkan Kejadian yang sama Yaitu kematian Kara Zor-El dan Bruce Wayne Serta menyebabkan Kehancuran bumi Oleh General Zod Ketika Barry Allen Mencoba untuk Menghentikan aksi Yang Barry Kemarahannya Malah semakin memuncak Setelah Yang Barry Bersikeras Mengatakan bahwa Tidak boleh ada yang mati Mereka pun Akhirnya bertemu dengan Satu Speedster jahat Yang akhirnya muncul Di Chronobol ini Yang ternyata Menjadi penyebab masalah ini Dan kebetulan Speedster tersebut Ternyata adalah Yang Barry Yang sudah menjadi Lebih tua Dan sudah menjadi Dark Flash Yang tidak pernah berhenti Untuk berusaha Memperbaiki segalanya Akibatnya Berbagai dunia Dan waktu berbenturan Menampilkan The Flash Yang berbeda Seperti misalnya Jay Garrick Yang diperankan oleh Teddy Sears Batman Alternative Yang diperankan oleh Adam West Supergirl Alternative Yang diperankan oleh Helen Slater Dan banyak Superman Alternative Termasuk salah satunya adalah George Reeves Kemudian Christopher Reeves Dan juga ada Nicolas Cage Dark Flash Bersiap untuk membunuh Barry Allen Karena mencoba kembali Ke masa lalu Dan mengubah Aksi sebelumnya Untuk menyelamatkan Nora Allen Namun Yang Barry Akhirnya beraksi Untuk melindungi Barry Allen Sehingga justru Dialah yang terkena serangan Dari Dark Flash Dan pada prosesnya Menghapus Eksistensi Dark Flash Dan memperbaiki Seluruh Multiverse Dalam kekacauan Ketika Barry Allen Sekali lagi Akhirnya berduka Setelah kematian Versi dirinya Yaitu Yang Barry Dia pun akhirnya Kembali berlari Mundur ke masa lalu Dimana dia akhirnya Tiba di supermarket Dan siap-siap Untuk kembali Mengambil kaleng tomat Dari kereta belanjaannya Nora Allen Yang sebelumnya Telah dia letakkan Lalu menemui Nora Allen Untuk waktu terakhir kalinya Dan ketika dia Melihat ibunya tersebut Dia pun akhirnya Menangis Dan mengucapkan Salam perpisahan Nora Allen sendiri Menghiburnya Dan Barry pun Memanfaatkan waktu tersebut Untuk mengagumi ibunya Sekali lagi Sebelum akhirnya Mengembalikan kejadian Yang seharusnya Sebelum dia akhirnya Kembali ke realitas utamanya Satu hal yang Sempat terpikir olehnya Adalah Memindahkan posisi Kaleng saus tomat Di rak bagian atas Agar Henry Allen Bisa mengambilnya Dan wajahnya pun Tertangkap Kamera keamanan Atau CCTV Barry Allen akhirnya Tiba di kamarnya Lalu menemukan Sebuah pesan Dari Iris West Yang memberitahunya Persidangan banding Henry Allen akan Segera digelar Barry pun akhirnya Tiba Meskipun dengan terlambat Di ruang persidangan Dimana Pengacaranya menunjukkan Rekaman CCTV Yang sudah baru Yang ternyata berhasil Membebaskan Henry Allen Dari segala macam Tuntutan Karena di rekaman Kamera tersebut Wajah Henry Allen Akhirnya bisa terlihat Dengan jelas Henry Allen pun Akhirnya dibebaskan Dari segala macam Tuntutan Lalu kemudian Barry Allen bertemu lagi Dengan Iris West Dan menceritakan Makan malam bersamanya Kemudian Tidak lama setelah itu Barry Allen mendapatkan Panggilan telepon dari Bruce Wayne Yang mengucapkan selamat Kepada dirinya Dan Barry Allen pun Dibuat kaget Melihat bahwa Ternyata Bruce Wayne Kali ini yang dia temui Ternyata bukanlah Bruce Wayne Yang dia kenal Yang mana Bruce Wayne Disini adalah Bruce Wayne Yang diperankan oleh George Clooney Dalam adegan Post credit scene Barry Allen akhirnya Bertemu kembali Dengan Arthur Curie Yang dalam keadaan Mabuk Dan masih diperankan Oleh Jason Momoa Dimana dalam adegan ini Barry Allen menjelaskan Bahwa dia sudah Berpindah-pindah Multiverse Dan dia menemukan Bahwa Bruce Wayne Yang dia temui Selalu berbeda Namun Tidak untuk Arthur Curie Dimana di setiap Realitas Yang dia datangi Arthur Curie-nya Ternyata Tetaplah orang yang sama Sekarang waktunya Kita membahas Mengenai detail-detail penting Yang bisa kita temukan Dalam film The Flash ini Kita mulai dari Awal film Bahkan sebelum Film ini dimulai Yang menampilkan Beberapa logo Dari studio produksi ini Mulai dari Warner Brothers Sampai DC Terdapat berbagai jenis Logo yang berbeda-beda Yang ditampilkan Dalam scene ini Dimulai dari logo Warner Brothers Yang pernah dipakai Pada tahun 1925 Sampai pada tahun 1929 Kemudian diikuti Dengan logo Warner Brothers Yang dipakai Pada tahun 1948 Sampai tahun 1967 Lalu logo Warner Brothers Yang dipakai pada tahun 1934 Sampai tahun 1937 Kemudian logo Warner Brothers Yang dipakai pada tahun 1972 Sampai tahun 1990 Lanjut lagi Ke logo Warner Brothers Yang dipakai pada tahun 1993 Sampai 2022 Dan logo Warner Brothers Yang dipakai untuk Zaman sekarang Kemudian berikutnya Adalah variasi logo Dari DC Comics Dimulai dari logo Yang dipakai pada tahun 1940 Sampai tahun 1942 Yang mana ini merupakan logo Pertama dari DC Comics Lalu logo yang dipakai pada tahun 1976 Sampai tahun 2005 Kemudian logo yang dipakai pada tahun 2005 Sampai 2012 Dan logo yang digunakan oleh DC Comics yang sekarang Yang pertama kali digunakan Pada tahun 2016 Dalam adegan pembukaan film Barry Allen menerima panggilan Telepon dari Alfred Pennyworth Yang kembali diperankan oleh Jeremy Irons Yang mana ini pertama kalinya Kita bisa melihat Alfred Pennyworth Sejak film Batman v Superman Dawn of Justice Pada tahun 2016 Detail menariknya adalah Gambar profil Yang digunakan oleh Barry Allen Untuk Alfred Pennyworth Yang mana gambar profil tersebut Merupakan versi kartun Dari Alfred Pennyworth Melalui panggilan tersebut Alfred meminta Bantuan The Flash Untuk membantu Warga sipil Yang terperangkap Di sebuah gedung Yang roboh Di kota Gotham Karena Barry Allen Belum makan Dia pun akhirnya bertanya Dimana para Justice League Yang lainnya berada Nah ini sebenarnya Membawa kita callback Terhadap film Spider-Man Far From Home Dimana tidak ada Anggota Avengers lain Yang bisa membantu Nick Fury Alias Talos Untuk membantu Menghadapi kekacauan Yang diciptakan oleh Quentin Beck Alias Mysterio Satu detail menariknya Untuk pertama kalinya Kita akhirnya mendengarkan Barry Allen versi Ezra Miller Dipanggil dengan nama Superheronya Yaitu The Flash Yang mana ini Sebenarnya merupakan Salah satu hasil Dari series crossover CW Yaitu Crisis on Infinite Earth Ketika Barry Allen Versi Ezra Miller Bertemu dengan Barry Allen versi Grand Gustin Dimana Barry Allen versi Grand Gustin Yang memberi tahu Namanya sebagai The Flash Masih dalam adegan yang sama Kita bisa melihat Sekilas penampilan Dari Superman Melalui tayangan TV Ketika Superman Membantu warga sipil Di zona letusan Gunung Berapi James Gunn sendiri Sudah mengkonfirmasi Bahwa Henry Cavill Tidak akan kembali lagi Menjadi Superman Meskipun dia sempat tampil Dalam adegan post credit Untuk film Black Adam Lalu adegan Baby Shower Yang merupakan adegan Slow motion Dimana Barry Allen Menyelamatkan Sejumlah anak bayi Dan seorang perawat Serta seekor anjing Mengingatkan kita Terhadap montase Dari Speedster Yang lainnya Dari franchise sebelah Yaitu Quicksilver Yang diperankan oleh Evan Peters Yang paling terasa adalah Bagian ketika Barry Allen mencoba Untuk mengisi Energinya dengan Memakan makanan Yang ada di sekitarnya Yang mana juga pernah Dilakukan oleh Peter Maximoff Yang diperankan oleh Evan Peters Dalam franchise X-Men Kita kemudian Akhirnya bisa kembali Melihat aksi dari Batman Benaflack Dalam kostum Batman Yang kali ini Tampil menggunakan Kombinasi Warna klasik Dari kostum Batman Yaitu biru gelap abu-abu Dalam adegan kejar-kejaran Di kota Gotham ini Kita juga sekilas Melihat bis berwarna kuning Yang mana ini Mengingatkan kita Terhadap bis yang Digunakan oleh Joker Yang diperankan oleh Heath Ledger Di opening film The Dark Knight Sementara itu Ketika Batman Menghentikan virus Mematikan agar Tidak terjatuh ke sungai Dan berpotensi Meracuni air Seluruh kota Gotham Akhirnya Wonder Woman Membuat penampilan Cameonya Datang untuk membantu Dan akhirnya Menyelamatkan mereka Dengan less of truth Dalam adegan lucu ini Kita bisa melihat bagaimana Batman Mengakui tentang trauma Masa kecilnya Dan menyadari bahwa Dia mungkin bisa melakukan Lebih banyak kebaikan Kalau dia hanya Menghabiskan uangnya Untuk memperbaiki kota Gotham Tanpa harus menggunakan Setelan baju kelelawarnya Untuk melawan para penjahat Ini merupakan Ungkapan kejujuran Dari Batman Akibat dari pengaruh Less of truth Dan hal yang sama Juga ternyata terjadi Terhadap Barry Allen Yang mengungkapkan Isi dalam otaknya Terhadap Wonder Woman Adegan ini Juga membawa kita Callback Ke salah satu adegan Dalam film Justice League Versi Joss Whedon Ketika Arthur Curie Alias Aquaman Menduduki Less of truth Milik Wonder Woman Dan kemudian Mengungkapkan Kejujurannya Ini merupakan penampilan Yang kesekian kalinya Gal Gadot Sebagai Wonder Woman Setelah yang terakhir Kali kita lihat Ketika dia juga ikut tampil Dalam film Shazam Fury of the Gods Batman sendiri Sebenarnya menghadapi Jaringan sindikat Kriminal The Falcon Yang mana ini Merupakan keluarga Kriminal kota Gotham Yang dipimpin oleh Carmen Falcon Yang pertama kali Diperkenalkan Dalam komik Batman Isu nomor 405 Yang dirilis Pada tahun 1987 Sementara itu Rumah sakit yang robo Adalah General Hospital Dimana kita bisa menemukan Tulisan Martha Wayne Institute Yang mana rumah sakit ini Kemungkinan besar Didanai oleh Bruce Wayne Sebagai penghormatan Terhadap ibunya Martha Wayne Ketika Barry pertama kali bertemu Dengan Iris West Iris mencoba untuk mengingat Bahwa sebenarnya mereka Pernah bertemu sebelumnya Tapi dia tidak bisa mengingat Kapan itu terjadi Ini tentu saja Membawa kita callback Ke dalam film Zack Snyder's Justice League Dimana dalam film itulah Barry Allen diperlihatkan Bertemu dan menyelamatkan Iris West Dari sebuah kecelakaan mobil Yang hampir membunuh Iris West Tentu saja adegan ini Menjadikan film Zack Snyder's Justice League Menjadi film Justice League Yang diakui Dan canon Dengan film The Flash ini Sementara itu di seberang jalan Di apartemennya Barry Terdapat sepasang toko Yang menarik Salah satunya Adalah Wish Yang mana ini merupakan Referensi untuk Wish Comic Yaitu sebuah siris Antologi komik Yang diterbitkan oleh Fawcett Publication Fawcett Publication Dan Wish Comic sendiri Bertanggung jawab Untuk debutnya Captain Marvel Yang kemudian berganti Nama menjadi Sezam Sementara di depannya Kita bisa menemukan Barbershop Yang bernama Grayson's Yang mana ini mungkin Merupakan referensi Untuk Dick Grayson Salah satu Robin Yang dimiliki oleh Batman Lalu dalam adegan flashback Dimana Barry Allen Bersama dengan kedua orang tuanya Di rumah lamanya Dia mengenakan kaos lucu Berwarna kuning Yang bergambar Mystery Machine Yang mana tentu saja Ini mengarah kepada Karakter Scooby-Doo Yang juga merupakan IP milik Warner Brothers Ketika Iris West Datang ke apartemennya Barry Allen Barry Allen pergi Untuk mengambil minuman Dari kulkas Namun dia menyadari Bahwa tidak ada minuman Di dalamnya Maka dia memutuskan Untuk mencoba Menembus dinding Yang memiliki poster Di kamarnya Untuk masuk ke ruangan Yang lainnya Mengambil beberapa minuman Dari kulkas milik tetangga Yang menarik adalah Adegan ini Adegan ketika Barry Allen Melewati poster Raquel Welch Faktanya Ini adalah poster yang sama Yang digunakan dalam film Shawshank Redemption Untuk menutupi lubang Di tembok penjara Kemampuan Barry Allen Alias The Flash Yang bisa berjalan Menembus dinding Atau benda padat Sebenarnya juga merupakan Kemampuan yang dimiliki Oleh The Flash dalam komik Dan pernah diperlihatkan Di dalam komik Dimana dia bisa melakukannya Dengan cara Menggetarkan molekulnya Dengan frekuensi Yang sangat tinggi Sehingga dia bisa Menembus benda padat Ini biasanya disebut Sebagai pacing Atau Intangibility Masih di ruangan apartemennya Barry Allen Kita juga bisa menemukan Sebuah poster Lord Hanuman Yang berasal dari Mitologi Hindu Salah satu mainan Yang disembunyikan oleh Barry Allen Ketika menyembunyikan Barang-barangnya Dalam lemari yang keluar Adalah mainan kotak Yang di dalamnya Ternyata berisi badut Yang bisa melompat Dan badut ini Terlihat sangat mirip Seperti badut Pennywise Yang berasal dari Film It dan It Chapter 2 Yang juga disutradarai Oleh Andy Muschietti The Flash kemudian Berlari dengan kecepatan Cahaya dan masuk ke Speed Force Hingga di sekitarnya Dia bisa melihat Rekonstruksi adegan Yang pernah terjadi Di masa lalu Dan ini disebut Sebagai Crono Ball Crono Ball ini Sepertinya konsepnya Hampir sama dengan Tesseract Dalam film Interstellar Dalam Crono Ball ini Kita bisa melihat Beberapa penampilan cameo Seperti misalnya Superman Yang baru saja bangkit Dari kematiannya Yang diperlihatkan Dalam film Zack Snyder's Justice League Dimana ini adalah adegan Ketika Superman Bertarung dengan Anggota Justice League Yang lainnya Sementara kita juga bisa Melihat penampilan dari Wonder Woman Dengan menggunakan pedangnya Yang mana ini Kemungkinan besar Merupakan adegan Ketika Wonder Woman Menghadapi Steppenwolf Juga terlihat sekilas Penampilan dari Arthur Curie Alias Aquaman Dengan menggunakan Tridentnya Yang mana juga ini Merupakan adegan Ketika dia ikut bergabung Dengan Wonder Woman Untuk menghadapi Steppenwolf Semakin jauh mundur ke masa lalu Kita melihat penampilan Bruce Wayne Yang melemparkan batarangnya Ketika pertama kali Menemui Barry Allen Lalu di bagian belakangnya Dalam sebuah frame Ditampilkan Henry Allen Sedang berkomunikasi Melalui telepon Yang mana ini merupakan Adegan yang terjadi Di awal film Justice League Ketika Barry Allen Berkomunikasi dengan Henry Allen Di penjara Kemudian kita juga bisa Menemukan kostum lawas The Flash Yang dibuat oleh Barry Allen Yang juga ditampilkan Dalam film Justice League Dan yang menarik Ada sebuah penampilan Singkat dari Captain Boomerang Yang pertama kali mengawali debutnya Dalam film Suicide Squad Garapan David Ayer Sepertinya ini adalah Momen ketika pertama kali Barry Allen Bertemu dan menangkap Captain Boomerang Disini sekilas juga Kita bisa menemukan Para Demons Yang merupakan pasukan Milik Darkseid Yang menemani Steppenwolf Melakukan invasinya ke bumi Untuk pertama kalinya Kita juga diperkenalkan Sebuah teknologi Yang digunakan oleh The Flash Yaitu Chin Chin Yang digunakan untuk Menyembunyikan kostum The Flash-nya Dalam komik kita mengenalnya Sebagai The Flash Costume Rings Yang pertama kali diperkenalkan Dalam komik Showcase Isu nomor 4 Yang dirilis pada tahun 1956 Barry Allen sendiri Yang menciptakan Chin Chin ini dalam komik Dimana dia Menduplikasi Chin Chin kawin Kedua orang tuanya Untuk dia gunakan sendiri Lalu kemudian dimodifikasi Untuk menyimpan kostum The Flash-nya Sementara untuk film The Flash Chin Chin ini diciptakan oleh Bruce Wayne Dan Alfred Pennyworth Dengan menggunakan teknologi Advanced Dan cerita ini Diperlihatkan dalam Komik prequel The Flash The Fastest Man Alive Yang dirilis pada tahun 2022 Sebagai komik movie Companion Untuk film The Flash Akhirnya Barry Allen Bertemu dengan versi alternatif dirinya Yang kita sebut sebagai Yang Barry Barry yang masih muda Barry Allen yang masih muda ini Sangat identik dengan Warna kuning Dimana dia menggunakan Kostum berwarna kuning Yang mengingatkan kita Terhadap sosok Hubert Town Alias Professor Zoom Alias Reverse Flash Dalam film ini Memang tidak pernah terungkap Siapa pembunuh Dari Nora Allen Namun Andy Muschietti Sendiri sudah mengkonfirmasi Bahwa yang membunuh Nora Allen Sebenarnya adalah Reverse Flash Ketika Yang Barry Dipinjamkan Chin Chinnya oleh Barry Allen Dia mengutip tulisan Pada cincin Yang ada dalam Lord of the Ring As Nazg Durbatuluk Sementara itu Di kamar Yang Barry Kita bisa menemukan Beberapa poster film Yang mana ini merupakan Properti milik Warner Brothers juga Seperti misalnya Pacific Rim I Am Legend Dan juga Inception Termasuk Salah satu diantaranya juga Adalah V for Vendetta Yang juga diadaptasi Dari komik Kemudian poster Little Shop of Horrors Barry Allen sendiri Berpikir bahwa Yang Barry Harus segera mendapatkan Kekuatannya sebagai The Flash Melalui sebuah kecelakaan Di laboratorium Dimana sampai di titik ini Dia percaya bahwa Paradoks akan berlaku Kalau Yang Barry Tidak mendapatkan kekuatannya Maka eksistensinya Sebagai The Flash Juga tentu saja Akan hilang Inilah yang membuatnya Bersikeras untuk Membawa Yang Barry Menuju ke laboratorium Untuk menerima Kekuatannya sebagai The Flash Ini merupakan cara yang bagus Untuk memperkenalkan Orijin kekuatan dari The Flash Yang selama ini Tidak pernah diperlihatkan Namun sayangnya Kecelakaan tersebut Justru membuat Barry Allen kehilangan Kekuatannya Ini menjadi dasar cerita Dari komik Flashpoint Dimana Barry Allen Setelah melakukan Flashpoint Paradox Dia kehilangan Kekuatannya Dan kemudian mencari Batman Untuk membantunya Merekonstruksi kembali Kejadian kecelakaan Yang memberikan kekuatan Sayangnya Batman yang dia temui Adalah Batman yang berbeda Yaitu Batman versi Thomas Wayne Karena di realitas Yang tercipta tersebut Bukan Thomas Wayne Dan Martha Wayne yang mati Melainkan Bruce Wayne Thomas Wayne menjadi Batman Sementara Martha Menjadi Joker Cerita yang sama Juga terjadi dalam film ini Ketika dua Barry Allen ini Akhirnya mencari Bruce Wayne Untuk membantu mereka Menemukan Superman Meskipun yang mereka Dapatkan ternyata Adalah sepupunya Yaitu Supergirl Bruce Wayne yang mereka temui Ternyata adalah Bruce Wayne Yang berbeda Yang dikenali oleh Barry Allen Bruce Wayne Michael Keaton Sama halnya dengan di komik Bruce Wayne Michael Keaton Inilah yang akhirnya Ikut membantu Barry Allen Agar bisa mendapatkan Kekuatannya kembali Dan pada akhirnya Bantuan juga datang Dari Supergirl Yang membantu Barry Allen Untuk mendapatkan Kekuatan tersebut Barry Allen akhirnya Kembali membawa Yang Barry Menuju ke apartemennya Dalam keadaan Semboyongan Di apartemen ini Terdapat beberapa Easter Eggs Seperti misalnya Di layar monitor Kita bisa menemukan Game Mortal Kombat Lalu ada poster Marilyn Monroe Kemudian juga ada poster Film Mars Attack Dalam film tersebut Bumi diinvasi oleh Makhluk alien Yang berasal dari Planet Mars Ini merupakan cerita Yang sama yang juga Diambil untuk film The Flash ini Dimana kaum Kryptonians Yang merupakan alien Juga pada akhirnya Menginvasi bumi Kemudian ada satu hal Yang menarik Di layar monitor Yang satunya Kita bisa menemukan Easter Eggs Untuk Looney Tunes Namun ada yang berbeda Yaitu Bentuk penulisannya Berbeda dengan Bentuk penulisan Looney Tunes Di dunia nyata Ini merupakan sebuah Penghormatan untuk Mandela Effect Dimana sebagian besar Penduduk itu keliru Mengingat sesuatu hal Yang penting Ketika yang Barry Berlari menggunakan Kekuatan yang baru Dia dapatkan Setelah mencuri makanan Dari seseorang Kita bisa menemukan Sebuah toko Yang bernama Untuk Eric Powell Yang merupakan Salah satu Comic Book Artist Untuk DC Comics Lalu ada sebuah track Yang bertuliskan Tanner & Co Yang mana kemungkinan besar Ini merupakan Easter Eggs Untuk Samuel Tanner Yang menjadi presiden Dari sebuah Perusahaan Broadcasting Dalam DC Comics Pertama kali diperkenalkan Dalam Action Comics Isu nomor 458 Yang dirilis Pada tahun 1976 Tanner ini Pernah memerintahkan Ilmuwan riset utamanya Yaitu Dr. Peter Silverstone Untuk membuat Super Hero Agar bisa dieksploitasi Oleh UBC Dimana Silverstone Akhirnya membuat kostum Dan menyebut Super Hero baru ini Sebagai Black Rock General Zod Akhirnya melakukan Sabotase Melalui siaran televisi Dan ini merupakan Kejadian yang sama Yang pernah terjadi Dalam film Man of Steel Lalu Barry Allen Menceritakan Bahwa yang bisa Menghentikan General Zod Adalah Superman Sambil menceritakan Kilas balik Dimana dia pernah Menyelamatkan Seorang anak Dalam event Terraformin Yang dilakukan Oleh General Zod Ini merupakan Sebuah konfirmasi Bahwa Selain Bruce Wayne Yang ada di Metropolis Dalam kejadian tersebut Yang diperlihatkan Dalam film Batman v Superman Dawn of Justice Ternyata Barry Allen Juga ada Di lokasi tersebut Namun dia tidak bisa Berbuat apa-apa Untuk menghentikan General Zod Lalu di kamar apartemennya Kita menemukan Kembali ada Patty Alias Patricia Spivott Yang merupakan Temannya Barry Allen Dalam komik Dia pertama kali dimunculkan Dalam komik 5 Star Superhero Spectacular Isu nomor 1 Yang dirilis Pada tahun 1977 Lalu ada Albert Desmond Yang juga merupakan Ahli forensik Dari Central City Police Department Dia juga dikenal sebagai Alter Ego-nya Dr. Alchemy Dan pertama kali diperkenalkan Dalam komik Showcase Volume 1 Isu nomor 13 Yang dirilis Pada tahun 1958 Barry Allen Kemudian menggunakan laptop Untuk mencari Jejak-jejak Teman-temannya Dimulai dari Victor Stone Yang mana di realitas ini Ternyata Victor Stone Tidak pernah menjadi cyborg Dia tidak pernah menerima Kecelakaan dari Star Lab Seperti yang diperlihatkan Dalam film Zack Snyder's Justice League Dan merubahnya menjadi cyborg Victor Stone Di realitas ini Ternyata merupakan Atlet football yang terkenal Lalu Barry Allen Juga mencari Wonder Woman Namun ternyata Wonder Woman tidak eksis Wonder Woman dalam realitas ini Ternyata merupakan Nama sebuah pertunjukan Dan di gambar promosi Pertunjukan Wonder Woman ini Kita bisa menemukan Telinganya Bugs Bunny Barry Allen kemudian Mencari nomor telepon Rumah keluarga Arthur Dan akhirnya kita bisa Menemukan sebuah cameo lagi Dari Tomuera Morrison Yang kembali Memerankan karakter Sebagai Thomas Curie Yang merupakan Ayah dari Arthur Curie Tapi pada kenyataannya Thomas Curie disini Tidak pernah bertemu Dengan Atlanta Sehingga Arthur Curie Tidak pernah dilahirkan Arthur Curie disini Ternyata merupakan Nama anjing Peliharaannya Tom Curie Easter Egg favorit saya Adalah ketika Barry Allen dengan kesal Menegur Young Barry Yang selalu menyebutkan Kalau Eric Stolz Memerankan karakter Marty McFly Dalam film Back to the Future Yang mana tentu saja Ini bertentangan Dengan realitasnya Dan realitas kita Yang sebenarnya Dimana yang memerankan Karakter Marty McFly Sebenarnya adalah Michael J. Fox Ternyata flashpoint Yang dilakukan oleh Barry Allen Juga merubah Kehidupan nyata Termasuk salah satunya Tentang film Back to the Future Jadi dalam kehidupan nyata Sebenarnya Filmmaker dari Back to the Future Menginginkan Michael J. Fox Untuk memerankan Karakter Marty McFly Sejak awal Tapi karena komitmen Dengan Fox Untuk serial TV Family Ties Akhirnya membuat Mereka memilih Eric Stolz Sebagai penggantinya Pada saat shooting Sudah dimulai Akhirnya Sang filmmaker Melakukan perombakan Dengan menggantikan Eric Stolz Dengan Michael J. Fox Sesuai dengan Keinginan awal mereka Maka di realitas ini Ternyata Upaya perombakan tersebut Tidak terjadi Sehingga menyebabkan Eric Stolz lah Yang memerankan Karakter Marty McFly Dalam film Back to the Future Lantas bagaimana Nasib dari Michael J. Fox Ternyata teman-teman Barry Allen mengungkapkan Bahwa Michael J. Fox Sebenarnya Membintangi film Footloose Yang dalam kehidupan nyata Diperankan oleh Kevin Bacon Yang dirilis Pada tahun 1984 Dan film inilah Sebenarnya Membuat Kevin Bacon Menjadi bintang yang terkenal Namun Dalam realitas ini Kevin Bacon Kehilangan peran tersebut Dan ternyata Terungkap pula Kalau Kevin Bacon Justru memerankan Sebagai letnan Pete Maverick Michels Yang dirilis Pada tahun 1986 Lantas bagaimana Nasibnya Tom Cruise Dalam universe ini Dua Barry Allen ini Akhirnya menuju Ke Gotham City Dan menuju ke Wayne Manor Dimana Wayne Manornya ini Terlihat mirip banget Dengan Wayne Manor Yang diperlihatkan Dalam film Batman Yang digarap oleh Tim Burton Pada tahun 1989 Disini kita akhirnya Bertemu dengan Bruce Wayne Yang kali ini Tidak diperankan oleh Ben Affleck Melainkan Michael Keaton Dia menghajar Barry Allen Kemudian melemparkan Teflon ke arah Yang Barry Kemudian Yang Barry Menghindarinya Dengan cara yang sama Seperti ketika Barry Allen Bertemu untuk pertama kalinya Dengan Bruce Wayne Versi Ben Affleck Dalam film Justice League Ketika dia menghindari Lemparan batarang Milik Bruce Wayne Bruce Wayne Michael Keaton Akhirnya menyinggung Soal Brands Timeline Yang selama ini Kita kenal Sepertinya ini Menyinggung Teori multiverse Yang diterapkan Di universe-nya MCU Yang bisa kita lihat Secara jelas Lewat Avengers Endgame Dan series Loki Namun Bruce Wayne Kemudian mengoreksinya Dengan menggunakan Teori Spaghetti Dimana Mengubah kejadian Di masa lalu Tidak hanya akan Mengubah kejadian Di masa depan Tapi juga Di masa lampau Alias Mempengaruhi Seluruh timelinenya Bruce Wayne Juga menjelaskan Bahwa Gotham Pada saat ini Sudah menjadi Kota yang paling aman Di dunia Yang mana ini Tentu berkebalikan Dengan kondisi Kota Gotham Yang selama ini Kita kenal Dimana Gotham Terkenal sebagai Kota yang paling korup Dan penuh dengan Tindakan kriminal Barry Allen Dan kemudian menyebut Bruce Wayne Sebagai The Best Detective In The World Yang mana ini Merupakan julukan Yang terkenal Untuk Batman Sebagai The Greatest Detective In The World Dalam dunia DC Comics Aspek detektif Dari Batman sendiri Sudah dieksplorasi Oleh Matt Reeves Yang sudah kita lihat Dalam film The Batman Yang juga bakalan Segera mendapatkan Sequelnya Tidak hanya itu Kita juga bisa mendengarkan Scoring music Dari Danny Elfman Yang pernah digunakan Dalam film Batman Tahun 1989 Untuk menandai Kemunculan Bruce Wayne Michael Keaton Logo Kalelawar Klasiknya Juga bisa kita lihat Di mana-mana Termasuk di kostumnya Dan juga di beberapa Tampilan monitor Yang diaktifkan oleh Barry Allen Kita bahkan bisa melihat Sebuah kantong Yang berisi suara ketawa Dari Joker Yang ditemukan oleh Barry Allen Di Batcave Dimana suara ketawa Joker tersebut adalah Suara ketawanya Joker versi Jack Nicholson Dari film Batman Tahun 1989 Bruce Wayne Michael Keaton Kemudian menyentuh Foto keluarganya Yang mana ini Merupakan fotonya Thomas Wayne Dan Martha Wayne Yang digunakan Untuk menyembunyikan Tombol untuk membuka Ruangan rahasia Yang berisi Semua Batsuit Yang pernah digunakan Oleh Bruce Wayne Di bagian dinding Kita bisa notice Beberapa peralatan Yang sering digunakan Oleh Batman Ketika dia beraksi Seperti misalnya Sekumpulan Batarang Dan juga beberapa Persenjataan Sementara untuk Batsuit ini sendiri Bisa kita jelaskan Secara singkat Yang pertama Yang di bagian tengah ini Adalah Batsuit Yang digunakan Oleh Bruce Wayne Dalam film ini Yang sepertinya Mengambil inspirasi Dan gabungan Dari seluruh film Batman Garapan Tim Burton Mulai dari Batman tahun 1989 Sampai kepada Batman Return Lalu di sebelah Paling kiri Sepertinya ini Merupakan Batsuit yang digunakan Pertama kali Bruce Wayne Ketika menjadi Batman Yang mana Desain telinganya Itu cukup panjang Dan melengkung Dengan menggunakan Skema warna hitam Dan abu-abu Ini mirip Seperti Batman Yang dibuat oleh Bill Finger Terutama melalui Penampilan perdana The Dark Knight Di dalam komik Sementara logonya sendiri Sangat mirip Dengan logo Batsuit Milik Adam West Dari tahun 1966 Meskipun terlihat Jadul Tapi Batsuit ini Dilengkapi Dengan persenjataan Dimana Di bagian Lengannya Terdapat Grapple Gun Beralih Kesebelahnya Skema warnanya Terlihat berbeda Sendiri Dengan yang lain Dengan mengkombinasikan Warna klasik Biru dan Abu-abu Milik Batsuit Batman Ketika debut Di layar lebar Ini sebenarnya Sama seperti Kombinasi warna Yang digunakan Oleh Batsuit Benaflack Yang terlihat Lebih berwarna Biru dan Abu-abu Ketika sedang Beraksi Ini mirip Seperti Batsuit Ketika di Era Silver Age Namun Dengan tambahan Di bagian matanya Kalau kalian Perhatikan Disertakan Sebuah lensa Putih Solid Untuk melindungi Wilayah Mata dari Bruce Wayne Sementara itu Di sebelahnya Lagi merupakan Batsuit Yang sangat mirip Seperti Batsuit Yang digunakan Oleh Michael Keaton Dalam film Batman Versi tahun 1989 Karya Tim Burton Kemudian Di sebelahnya Lagi merupakan Batsuit Yang pernah digunakan Oleh Michael Keaton Dalam film Batman Returns Ada sedikit Detail menarik Yang bisa kita dapatkan Melalui lambang Atau emblem Batman versi Tahun 1989 Dimana Di Batsuit ini Terlihat Mengalami kerusakan Dan memudar Sebenarnya Ini merupakan Sebuah referensi Dalam film Batman Yang memperlihatkan Lambang tersebut Akhirnya terbakar Di adegan terakhir film Setelah Joker Menembak jatuh Batwing Beralih lagi Ke Batsuit Di sampingnya Memperlihatkan Desain yang Sangat orisinil Memperlihatkan oleh Bruce Wayne Ketika dia beraksi Di bawah air Memang di beberapa titik Dalam karirnya Batman itu pernah Terjun langsung Ke laut Atau paling tidak Di pelabuhan Kota Gotham Yang mana ini Langsung membawa kita Callback ke salah satu Adegan dalam film Suicide Squad Garapan David Ayer Ketika Batman Berusaha untuk Menyelamatkan Harley Quinn Masih ingat Di ending Film The Dark Knight Rises Batman harus Membawa bom Yang diricanakan Untuk diledakkan oleh Bane Menuju ke tengah lautan Hingga akhirnya Terungkap Kalau Bruce Wayne Selamat dari Upaya bunuh dirinya tersebut Mungkin saja Dalam kejadian tersebut Bruce Wayne Mengenakan Batsuit yang sama Seperti Batsuit Yang diperlihatkan Dalam trailer ini Dan Batsuit yang terakhir Batsuit yang mirip Seperti yang dikenakan Oleh Batman Benaflake Dari timeline Nightmare Yang bisa kita lihat Dari penglihatan Mimpi Bruce Wayne Di film Batman V Superman Dawn of Justice Ternyata mereka Menemukan tanda-tanda Keberadaan Superman Di bumi Yaitu berada di Fasilitas rahasia Milik Rusia Dan akhirnya Sesampainya disana Alih-alih mereka Menemukan Superman Mereka justru menemukan Supergirl Dalam kondisi sekarat Kurus kerempeng Dan fasilitas tersebut Sengaja ditempatkan Di tempat dimana Supergirl Tidak bisa menerima Asupan matahari Kondisi yang sama Juga pernah terjadi Kepada Superman Dalam komik Flashpoint Pada saat keluar Dari fasilitas tersebut Akhirnya Kara Zor-El Alias Supergirl Bisa memulihkan Kembali tenaganya Dengan menyerap Sinar matahari Yang mana ini Membawa kita callback Kepada adegan Superman Yang kembali Memulihkan tenaganya Dalam film Batman V Superman Dawn of Justice Ketika menghadapi Doomsday Satu adegan lainnya Yang diambil langsung Dari komik adalah Rencana Barry Untuk mendapatkan Kembali kekuatannya Dengan menggunakan Bantuan Bruce Wayne Dia kemudian Diikat di sebuah kursi Dengan rak bahan kimia Di atasnya Dengan penangkap petir Untuk dialirkan Kepada dirinya Ini merupakan Cara yang sama persis Dengan yang ditampilkan Dalam komik Flashpoint Yang membedakan adalah Dalam komik tersebut Barry Allen dibantu oleh Batman versi Thomas Wayne Bukan Bruce Wayne Barry Allen kemudian Bertanya kepada Supergirl Tentang arti logo S Yang ada di dadanya Pada saat Supergirl Berniat untuk menjelaskan Barry Allen Langsung menebak Kalau arti dari logo S Tersebut adalah Hope Yang mana adegan ini Membawa kita kepada Adegan percakapan Antara Lois Lane Dan Superman Dimana Lois juga Mempertanyakan tentang Arti logo S Di dada Superman Mereka pun akhirnya Bersiap untuk menuju Kepertarungan mereka Menghadapi General Zod Dan Batman Versi Michael Keaton Akhirnya ikut bergabung Sambil mengatakan kepada mereka You wanna get nuts Let's get nuts Ini merupakan baris kalimat Yang diambil langsung Dari film Batman Tahun 1989 Yang digarap oleh Tim Burton Masih ingat dengan adegan ending Dari Justice League Yang digarap oleh Just Widow Yang diputar di bioskop Kita melihat adegan perlombaan Adu kecepatan Antara Flash Dan Superman Dimana kita tidak pernah tahu Hasil akhir dari Adu kecepatan tersebut Namun dalam film ini Akhirnya terkonfirmasi Ketika Barry Allen Menjelaskan kepada Young Barry Bahwa mereka tidak perlu khawatir Karena para Kryptonians Tersebut tidak secepat Mereka berdua Inilah yang menjadi konfirmasi Bahwa sebenarnya The Flash lebih cepat Daripada Superman Berikutnya Karena kostum Superhero Young Barry Sebenarnya adalah kostum Batman yang dimodifikasi Maka kostum tersebut Tidak bisa Menyimpan energinya dengan baik Dan dia bisa menggunakan Banyak muatan energi listrik Dalam tubuhnya Sehingga menyebabkan Dia bisa melontarkan Energi listrik Dengan menyatukan jari-jarinya Dalam sebuah pose ikonik Yang mirip seperti Emperor Palpatine Sambil dia berkata Referensi menarik untuk Star Wars Barry Allen yang menciptakan pusaran angin Juga merupakan salah satu kemampuan Barry Yang sering diperlihatkan dalam komik Dan akhirnya kita bisa menyaksikan Ada banyak sekali universe DC Yang ditampilkan secara berbeda Di seluruh multiverse Universe ini ditunjukkan dalam bentuk Bola-bola berwarna-warni Yang mengacu kepada Cara DC untuk menggambarkan multiverse mereka sendiri Seperti yang terlihat dalam Map Multiverse di DC.com Dimana The Flash menggambarkan secara akurat Bagaimana multiverse DC terlihat Di universe ini sebagai bola raksasa Yang saling bertabrakan satu sama lain Hingga kita bisa melihat Banyak penampilan cameo keren Dalam runtuhnya multiverse ini Seperti The Flash Jay Garrick Kemudian ada tiga varian Superman yang berbeda Yang ditampilkan dalam adegan ini Dimulai dari Superman tahun 1950-an Yang diperankan oleh George Reeves Supergirl Yang diperankan oleh Helen Slater Dan Superman yang diperankan oleh Christopher Reeves Lalu ada juga flashback Untuk Batman Adam West Serta Superman Nicolas Cage Lalu sekilas kita mendengarkan Suara ketawa Joker versi Cesar Romero Lalu setelah multiverse akhirnya bisa diselamatkan Kita bisa menyaksikan sebuah penampilan cameo Dari sang sutradara kita sendiri Yaitu Andy Muschietti Yang makanannya dicuri oleh Barry Allen Penampilan cameo terakhir dalam film ini Tentu saja adalah George Clooney Yang kembali ditampilkan sebagai Bruce Wayne Yang ditemui oleh Barry Allen di akhir film Sementara di post credit scene kita juga bisa melihat penampilan dari Arthur Curie Yang kembali diperankan oleh Jason Momoa Yang mengkonfirmasi bahwa sebenarnya peran dari Jason Momoa akan tetap menjadi Arthur Curie alias Aquaman Untuk penjelasan mengenai post credit scene dan juga ending dari film ini Silahkan simak video penjelasan kita yang sudah sebelumnya kita buat Dan yang terakhir yang belum sempat kita bahas adalah tentang Dark Flash Yang akhirnya terungkap bahwa Dark Flash sebenarnya adalah Young Barry sendiri Yang berusaha untuk mematahkan takdir Menyelamatkan nyawa Bruce Wayne, Michael Keaton, dan Kara Zor-El Namun dia tidak bisa melakukannya Dia berupaya terus untuk melakukannya sampai dia tua Dan akhirnya menjadi Dark Flash Dark Flash sendiri sebenarnya pernah diceritakan dalam komik Namun versinya sangat jauh berbeda Dark Flash dalam komik adalah Walter West Yang merupakan versi alternatif dari Wally West Dia pertama kali diperkenalkan dalam komik The Flash volume 2 isu nomor 150 Yang dirilis pada tahun 1999 Dan itu dia Beberapa detail yang bisa kita temukan dalam film The Flash Yang sekarang sudah bisa kalian saksikan secara digital Kalau ada detail lain yang mungkin ketinggalan dan tidak kita bahas di video kita kali ini Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks Dan juga donate-nya It's time for me to sign out My name is Eka Stay safe And until next time Terima kasih telah menonton!